Hai, gue Vidya Aliano. Hai, Shiloh Shinavia. Gue Jevin Julian. Dan hari ini kita akan membawakan lagu terbaru kita bertiga berjudul I Don't Mind. Persi akustik. All right. Yang baru dilatih, barusan. Yay! Cuma buat KapanLagi.com. Let's go! One, two, three, let's go! Yeah, I know, I know. Stuck in the rejection of a virtual affliction. Yeah, I know, I know. You could say I'm bragging for the show. Yeah, I'm just a poser with no flow. I'm just a loser but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up, shut up and go. Cause I don't mind. I know I don't. No, I don't mind. No, I don't. No, I don't. No, I don't mind. I don't mind. No, I don't. No, I don't mind. No, I don't mind. No, I don't mind, yeah. I know they be talking about my life but I'll keep walking. Yeah, I know. Yeah, I know. I know. I know. Still stuck in the rejection of a virtual affliction. Yeah, I know. I know. You could say I'm bragging for the show. You could say I'm bragging for the show. I'm just a poser with no flow. I'm just a poser. I'm just a loser but I know that I hear ya, so shut up, shut up and go. Cause I don't mind. No, I don't. No, I don't mind. Yeah, I don't. Yeah, I, I. No, I don't mind. Yeah, I, I, I. No, I, I don't, no. I don't mind. Yeah, I, 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 I. No, I don't mind. Yeah, I, I. No, I don't mind. Yeah. This is how it's gonna be. You be you and I can make. This is how it is. You be you and I be me Cause I don't We don't We don't mind it no Cause I don't mind Oh no I'm not No I don't No I don't No I don't I don't mind No I don't I don't mind No I don't Shut up No I don't mind Shut up No I don't mind Shut up Shut up No I don't mind Shut up No I don't mind Jadi I don't mind ini yang disesikan adalah gue Karena I don't mind ini adalah Lagu kedua gue yang insya Allah Akan masuk ke album keempat gue Yang insya Allah akan keluar ke tahun ini Merayakan sebuah tahun gue berkarya Dan emang konsep albumnya adalah kolaborasi Dan Jeffy dan Sheryl menjadi kolaborator pertama gue Untuk album gue Sebenernya kita emang Kita awalnya berangkat dari Netizen gitu Kaya konsep netizen itu kan kita boleh Kita netizen Iya kita netizen Kita free of speech gitu Kita boleh ngomong apa aja yang kita mau di social media Bahkan kita boleh ngumpet dibalik second account kita gitu Wow ada ya second account Ada orang yang punya second account Nah mereka itu bukan gue Kok? Tapi kalau orang penyintingnya netizen itu Mereka boleh ngomong apa aja yang mereka mau Dan kadang tuh mereka gak sadar Kalau itu sebenernya mempengaruhi orang tersebut Gitu Dan kadang tuh orang tersebut gak tau cara menikapinya Nah lagu ini Bisa menjadi anthem buat mereka yang Gak tau cara menikapinya Jadi kayak udah lo gak perlu peduli Apa kata mereka gitu You're supposed to not care to make aja Kita mah semuanya serabutan ya Jadi dari segi konten promo Mungkin dari abang Iya Kalau udah urusan musik, sound segala macam Udah pasti kita ke kakak Jevin Gue ngapain dong? Cheryl konten Dia kan captionnya kadang suka lucu-lucu Terus kayak visual, baju itu maunya kayak gimana tuh udah urusannya si mba ini juga gitu Tapi kalau dalam proses penulisan lagu sih kita bertiga Seimbang sih bareng-bareng semuanya Kalo kenapa share-kenapa Jevin Karena kalau share-nya gue udah tau dia dari Mungkin dari proses Dia pertama kali masuk label Terus kayak ketemu pertama kali juga Ini halusnya sih dia bilang kayak dari aku fales-fales banget gitu Sampai ke fales aja Wow gak pernah ngomong gitu loh Tapi emang kayak Waktunya kayak Waktunya gue ngerasain Kayak kita temennya udah lama banget Jevin kan juga gue kenal juga sebenernya udah lama banget Sebelum dia Apa namanya serius di musik yang Kayak industri musik yang pop banget gitu Kan dia kan udah kayak di underground beatbox dan segala macem ya Setau gue dulu Dan ngeliat perjalanan Jevin dan Cheryl Gue ngerasa kayak mereka berdua musikalitasnya Bagus sekali gitu Taste-nya bagus Dan kayaknya untuk kalau bersama gue Itu akan menjadi bukan kayak yang ngebantu gue Tapi kayak mengeluarkan gue dari zona nyaman gue Dan itu yang terjadi di lagu Iron Man ini gue ngerasainya Kalau gue kan sekaligus 10 tahun ya Gak 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 Ya gue sih komen netizen sih banyak sih dari zaman dulu Yang social media belum seberapanya Baru komen misalnya kayak komen di Facebook page gue Atau di Twitter gitu Atau komen-komen netizen yang kerjanya tiba-tiba Di media gitu Dulu kerjanya bikin hoax gitu ya Atau gosip Kayak apa Kayak misalnya gue ngamil anak orang Tau gak lu gue pernah dibilangin gitu Iya Terlihat Fidi Katanya ah Fidi baru keluar dari rumah sakit Ibu dan anak ya Sama si cewek ex gitu Kayaknya cewek ex itu hamil Wow Tiba-tiba kayak wadih gitu Terus obrol-omongan netizen seperti itu Nyebar kemana-mana Mempengaruhi keluarga gue Keluarga besar gue yang dipadang sampe tau Fidi nikah gitu Gak pernah ke rumah sakit pun gak pernah Terus ada juga yang bilang lu berdarah Tionghoa juga kan Iya Itu gue banget gue Yang ngomong apa lu yang berdarah Tionghoa Gue yang berdarah Tionghoa Oh iya Gue kira lu yang menyebarkan itu tersebut Oh gitu Oh gitu Sampai ingin tindak lanjuti gue gak? Gak sih Gak apa-apa Pride man Pride Dari fisik aku sih Jadi kan aku kurus banget Aku krempeng Dan kayak orang-orang tuh Gak pengen kayak Jadi orang tuh pada bilang gue tuh krempeng gitu Dan gue tuh jujurnya tuh sedih banget Karena itu gitu Tapi Jadi Jadi basah Iya Tapi Tapi gak tau kayak Kakak-kakak ini Membuat aku sanggup Untuk bisa menghadapi itu Dengan penciptaan lagu ini bersama Jadi bisa keluarin segala emosi aku gitu Dan karena netizen sih Tapi Cheryl kan sekarang jadi kayak super olahraga Dalam tubuh badan sekarang Wow 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 Jadi drummer Waduh Kalo gue yang paling Yang paling wow itu adalah Ketika North baru lahir Aduh North baru lahir Ini anak bayi yang gak tau apa-apa gitu Terus gue post foto jadi Alhamdulillah North sudah lahir gitu Dan segala macam Terus ada aja gitu Yang Orang kan ada yang bilang kayak Selamat Jevian selamat Terus ini Ada yang bilang Terus tiba-tiba tuh ada yang Ada yang bilang kayak Gue lupa sih sebenernya komennya apa Tapi itu negatif lah gitu Kayak Ih ini anak Bla 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 Gitu Gue kayak Lupa Gue lupa Tapi ada komen kayak gitu Itu Rini yang ngasih tau gue waktu itu Kayak Ini anak bayi loh Terus waktu itu Rini juga Gue pernah ngeliat Rini sendiri Di komennya Rini tuh Waktu dia lagi hamil Ada yang kayak ngomong Eh Kamu tuh gak tau Isi dalam perutmu itu apa Ada yang bilang gitu Ketika ini gue kayak Maksudnya apa Kan bayi Kan bayi isinya Iya Gatau dia gitu Kayak bagian bridge sih menurut gue You'll be you and I'll be me Iya You'll be you and I'll be me Gitu Kayak udah lu lu gua gua Kalau misalnya kita emang beda Dan ada beberapa misalnya kayak Nggak cuman kayak Ngebully prinsip Ngebully fisik ya Tapi ngebully prinsip gitu misalnya Kayak Apalagi yang Nih bentar lagi mau ada pilkada segala macem Itu kayak gitu kan Bentar lagi Tapi bakal ada tuh kayak Berantem-berantem itu Kayak udah Iya kan Bakal ada berantem-berantem itu Menurut gue ya udah Lo ya lu Sama lo Gue ya gue gitu Ya udah gitu Dan untuk orang yang saling menyerang Bagi yang orang yang tadinya Ngerasa baper banget Sama komen-komen itu Pake lagu ini Bilang sama mereka You know what? I don't mind Setelah lo mau ngomong apa True Yang paling gue banggain Sebenernya Menurut gue adalah Siapa yang kolaborasi ini yang paling asik? Sebenernya Gue sangat amat Gue sangat amat menikmati prosesnya gitu Karena Untuk kolaborasi dua orang Itu menurut gue udah susah gitu Apalagi ini kan kita bertiga gitu Tadi gue pikir dari awal udah kayak Ini riskan banget Ngiriski banget Untuk mengabungkan tiga orang Yang gue tau jadwalnya Jevin dengan Jevin Julian dan Soundwave Sheryl dengan jadwalnya juga yang banyak Sheryl dengan Shayna Via Dengan Shayna Via Dan gue juga Kayak mengabungkan tiga orang Ini sebenernya Kerjasamanya akan seperti apa Tapi tadi dari awal produksi Ceritanya sama Jevin Kita juga kaget Kok bikin lagu bisa cepet banget Sehari kita jadi lagu Yang kita bertiga sama-sama nyaman Dan langsung kayak dapet Message-nya pun juga Menurut gue lagu ini kuat Dan gak tau ya Bikin lagunya Kayaknya orang-orang juga Kita baru rilis Kayak dapet Responnya luar biasa banget gitu Ternyata kita trio Fire Signs Iya Yoi Gua Ari Sagittarius Leo Di player semua ya Jadi ambisius semuanya gitu Lagu ini udah bisa diakses Di semua digital platform Udah ada di Spotify Udah ada di Jukes Udah di Apple Music Udah ada di Deezer Udah ada di banyak lainnya juga Di Youtube juga udah ada Video liriknya juga Tungguin music videonya Karena kita akan rilis secepatnya Sima Sub indo by broth3rmax